Sekda Moro Jambi Budi Hartono melepas langsung keberangkatan rombongan SMSI Moro Jambi menuju HPN di Sumatera Utara. Sekda berharap HPN dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan kemampuan jurnalistik bagi wartawan yang mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono melepas langsung keberangkatan Ketua dan Anggota Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Moro Jambi menuju Medan Sumatera Utara. Keberangkatan SMSI ini dilakukan dalam rangka mengikuti Hari Pers Nasional tahun 2023. Pelepasan berlangsung di kantor Bupati Moro Jambi Bukit Cintu Kenang Sengeti turut hadir dalam prosesi pelepasan SMSI Moro Jambi, Kasabal PP Moro Jambi, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Moro Jambi. Dikatakan Budi Hartono bahwa melalui Hari Pers Nasional diharapkan para wartawan dapat meningkatkan kemampuan di bidang jurnalisnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan sebagai kontrol sosial bagi Pemkap Moro Jambi, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat disampaikan secara baik. Pemkap Moro Jambi melepas keberangkatan dari teman-teman media yang tergabung di SMSI Kabupaten Moro Jambi untuk menghadiri Hari Pers Nasional tahun 2023 di Medan. Harapan kami tentu Hari Pers Nasional ini yang pertama akan menjadi ajang untuk silaturahim, yang kedua menjadi ajang untuk menambah, meningkatkan kompetensi dalam bidang jurnalistik dan integritas. Dan kami berharap juga ke depan teman-teman media dapat menjadi kontrol sosial di Pemkap Moro Jambi ini, kontrol yang bertanggung jawab, kemudian juga bisa menjadikan, memberikan informasi-informasi tentang kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan, masyarakatan di Kabupaten Moro Jambi ini untuk diketahui oleh masyarakat kita. Sementara itu, Ketua SMSI Moro Jambi, Elan, mengucapkan terima kasih kepada Pemkap Moro Jambi yang telah mendukung keberangkatan rombongan untuk mengikuti Hari Pers Nasional di Medan. Kegiatan ini akan berlangsung dari 7 sampai 12 Februari 2023 mendatang. Derencanakan dalam kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.